Dan pemirsa Pilgub Jawa Timur 2024 semakin dekat, tiga Sri Kandi bakal calon gubernur Jawa Timur bergerilia untuk menyapa berbagai lapisan masyarakat. Tiga bakal calon gubernur semakin ketat bersaing jelang Pilgub Jawa Timur 2024. Hofifah Indar Parawansa menghadiri acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di pesantren Anuriyah di Gedung Jatim Expo, Surabaya. Hofifah hadir bersama bakal calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kekompakan Hofifah dan Eri kianampak saat dihadapan ribuan jamaah muslimat dan fatayat sejauh tibur, Hofifah mengajak jamaah mendoakan orang nomor satu di Surabaya ini bisa kembali memimpin Surabaya lima tahun ke depan. Sementara itu bakal calon gubernur Jawa Timur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nurhabidah, penghadiri acara reuni dan haul badi Kiai Arif di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Juruwangi Krian, Sidoarjo pada minggu pagi. Dalam acara tersebut, Luluk yang merupakan keturunan langsung dari Kiai Arif bersama para tokoh lainnya memperingati silsilah Kiai Haji Arif bin Kiai Haji Hasan Alwi. Sedangkan bakal calon gubernur Jawa Timur teririsma hari ini pada Sabtu sore menghadiri acara perpisahan dengan ratusan pegawai kementerian sosial di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Risma berharap Pilgup Jawa Timur 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan pilihan rakyat tanpa ada kecurangan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi saya pun juga tidak berani. Kalau misalkan ancur-ancuran, saya mau ancur-ancuran, mau black campaign, ya bisa. Tapi saya nggak, nggak lakukan itu. itu karena ini benar-benar merebut untuk dapat apa namanya? Suara. Merebut suara Tuhan. Seperti diketahui dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, ada tiga Sri Kandi yang akan bertarung dalam pirkada Jawa Timur. Mereka adalah pasangan Hovifa Inder Parawansa, Emil dan Dak yang didukung oleh 14 partai, Tri Risma hari ini Gus Hans yang diusung oleh tiga partai, yaitu PDIP, Hanura dan Partai Umat, serta Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!